Halo teman-teman selamat menjalankan aktivitasnya semoga saat ini yang sedang bekerja di luar sana selalu diberikan kesehatan baik teman-teman di depan saya ini ada sebuah laptop Acer dengan tipe V5431 keluhannya yaitu laptop ini tidak bisa dilakukan install ulang dikarenakan status biosnya terkunci password jadi saat ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara mereset password biosnya langkah yang pertama yaitu kita lepaskan baterai laptopnya terlebih dahulu setelah terlepas kita singkirkan dulu ya teman-teman supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan selanjutnya kita buka tutup cover bagian belakang tutup cover kecil ini nah ini berarti sudah saya lepas ya teman-teman kautnya tinggal kita buka saja tutupnya selanjutnya akan saya tunjukkan apakah laptop ini benar terkunci pas wordpiece nya kita masukkan chargernya dulu untuk menghidupkan laptopnya dengan cara menekan tombol powernya lalu kita tekan untuk mengakses biosnya nah mohon maaf teman-teman di sini karena telat ya kita kita ulangi langkahnya kita matikan paksa kita tekan tombol power ulang untuk menghidupkan laptopnya kembali dengan cepat kita tekan F2 untuk mengakses biosnya nah teman-teman di sana sudah tampil ketika kita mengakses kita mengakses kita mengakses kita mengakses kita memang betul minta password ya teman-teman dikarenakan disini saya tidak mengetahui password biosnya jadi nanti akan saya lakukan reset password biosnya supaya bisa dilakukan reset ulang karena disini password bios memang betul saya tidak tahu kita matikan laptopnya terlebih dahulu kita lihat di belakang ada di belakang yang sudah saya buka tutup covernya tadi ada dua buah pin nanti akan saya jemper menggunakan alat ini alat ini namanya pinset ya yang nanti akan saya gunakan untuk menjemper dua buah pin supaya password bios tadi bisa hilang nah disana terlihat ada dua buah kuningan kecil dengan kode G2201 kuningan tersebut nanti akan saya jemper menggunakan alat pincet ini kita masukkan kembali chargernya lalu kita cari posisi yang lebih mudah supaya ketika kita lakukan jumper lebih mudah posisinya baik bersamaan dengan ini jadi ketika kita jumper dua buah pin tersebut yang sudah saya tunjukkan tadi maka bersamaan itu kita tekan tombol powernya ya teman-teman Nah setelah kita tekan kita jumper kita tekan tombol power bersamaan kita tunggu dua atau tiga detik setelah itu kita lepaskan ketika monitor sudah terlihat menyala maka jumper kita lepaskan nah pada posisi ini kita langsung matikan paksa saja kita matikan kita tekan tombol power secara paksa kita ulangi kita ulangi kita nyalakan kembali laptopnya dengan menekan tombol power kembali lalu kita akses biosnya dengan menekan dan f2 nah disini bios sudah tidak minta password lagi dalam artian ketika kita jumper pin tersebut berarti password bios sudah hilang atau terreset nah demikian tadi teman-teman bagaimana cara mereset password bios aser v5 431 mudah-mudahan video ini bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati